Intro Shalom saudara, jumpa lagi dalam rekam acara Hati Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 19 Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Saya melihat sebuah tayangan tentang orang-orang yang bunuh diri tapi orang ini sebelum bunuh diri hal-hal terakhir apa yang dia kerjakan dalam hidupnya ada seorang ayah hari itu yang dia dirayakan ulang tahunnya bersama keluarganya dan dia tersenyum, dia ambil fotonya dan dia pergi bekerja hari itu tapi itulah perjumpaan terakhir dia dan keluarganya sebab hari itu polisi melaporkan pada keluarganya bahwa laki-laki itu ditemukan bunuh diri ada seorang ibu juga yang hari itu dia karena menerita sakit hari itu dia berkata aku akan pergi ke sebuah rumah sakit untuk disuntik mati dan aku akan mengakhiri hidupku hari ini dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain anak-anak muda yang hari itu patah hati putus pengharapan dia terjun dari sebuah gedung dan dia mati setelah saya melihat semua tayangan ini hari saya sedih Tuhan mengapa ya manusia begitu mudah putus asa dan menyerah tapi kita gak pernah tahu pergumulan, kesedihan apa yang sedang mereka alami yang membuat akhirnya mereka mengakhiri hidup mereka apa yang membuat mereka mengakhiri hidupnya sebab mereka tidak punya pengharapan lagi kita bersyukur hari ini kita anak-anak Tuhan kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus seberat apa persoalanmu, tantanganmu, masalahmu ada Tuhan yang mendampingi engkau sehingga dia akan bisa menyelesaikan setiap tantangan persoalan yang kita hadapi orang dunia tidak tahu masih berbuat apa tapi kita tahu dalam Tuhan selalu ada pengharapan saya berdoa hari ini tidak ada orang yang putus asa dan mengakhiri hidupmu saya berdoa dengan hari ini menguatkan semua kita Tuhan Yesus memberkati